Ibu kena musibah bencana, juga bilang iya. Waktu itu, kemana? Nginap di rumah saudara. Bantuan seperti ini yang saya lihat hanya di TV saja. Tetapi ini terjadi di saya pun diri. Sangat luar biasa sangat menarik karena selain ini yang merupakan kegiatan yang positif, di sini juga saya bertemu dengan volunteer lain dari berbagai macam latar belakang gitu. Kita berbagi informasi, berbagi cerita. Pengecatan rumah warga di Kabupaten Kupan, saya sangat senang. Nah, saya tahu acara ini dari salah seorang teman saya yang mau posting kegiatan ini di Instagram story-nya. Kemudian saya tertarik dan saya langsung mendaftarkan diri saya untuk mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi, bangkit! 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 Bertemu dan bersapa satu sama lain dan itu bisa menambah teman-teman saya juga. Bukan hanya di orang-orang sekitar saya saja, tapi di lain daerah pun menjalin pertemanan dengan mereka. Saya melihat bahwa, oh ini adalah kegiatan yang artinya kita akan membantu mengecat rumah warga di OESAWO. Dari kita yang nggak bisa, akhirnya ternyata bisa. Jadi kalau untuk membantu seseorang itu, sebenarnya tidak ada faktor usia ya. Apakah dia orang tua, anak muda, tetapi sebenarnya semua. Ya, lebih bagus dan kompak. Bangkit bersama membangun NTT, bangkit bersama membangun Indonesia. Terima kasih terlalu banyak. Dari kita penerima, sang bisa balas apa-apa. Cuma kita pun doa, ini habitat dan wahana yang ada, terus berkembang. Dan pendonor-pendonor, Tuhan berkati senantiasa.